Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retret anggota Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, memakai uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama tiga hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut, usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai dikelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak satu bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden. Prabowo merugoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi Presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana, mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari satu bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan, karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara, karena beliau waktu itu belum jadi Presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai Presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini, dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan. Lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan Ainews melaporkan.